Halo, apa kabar semuanya? Semoga kamu semua dalam keadaan yang sehat, terus lagi happy Lagi dalam your best state lah saat ini, lagi dalam keadaan yang oke banget Kenapa? Karena dalam video ini kita berdua pengen berbagi sebuah kabar gembira Jadi kalian bisa lihat dari judulnya mungkin ya Jadi di video ini kita berdua mau ngasih tau Halo, istri saya ini, Oca itu lagi hamil Oke, jadi sekarang nih jam hampir jam 3 Udah mau sahur, jadi semalam Oca coba tes, terus hasilnya garisnya 2 positif Kita mau make sure lagi, jadi sekarang dia baru bangun, terus eh Lagi ke kamar mandi untuk pipis, terus lihat hasilnya lagi seperti apa Gimana sih? Gimana? Hasilnya mana? Dan hasilnya sama Opsi yang kedua nih, beda merek nih Beda merek Garisnya tetap 2 Iya Kamu pas pertama kali ngeliat itu, apa hal pertama yang ada di benak kamu? Lemes, lemes, nervous, lemes Lemes, terdiam seribu bahasa gitu, bener-bener diem banget asli Seneng, seneng, tapi dalam artian seriusan nih, seriusan nih gitu Karena belum pernah nemu fase ini kan, seungur hidup gitu baru-baru sekarang Akhirnya ngerasain juga, ya deg-degan kayak, ah seriusan nih, seriusan nih Karena kita menikah itu tahun lalu, tanggal 15 Juli Jangan dirubah dong Emang dia kebiasaan kayak gini, gak pernah inget 11 Juli Tanggal 11 Juli 2020, kita menikah Nah, terus Berarti hampir setahun kan? Hampir setahun, sampai sekarang nih gitu Ampe kemarin dapet kabar ini gitu Jadi, dan kita memang gak ada rencana untuk ditunda dulu kehamilannya gimana Enggak sih, sedapetnya aja gitu Tapi, beberapa waktu lalu tuh nyokapnya Ocah udah bilang Kalau semisal udah setahun pernikahan, tapi belum positif juga Atau belum ada kabar hamil Kalian ke dokter ya gitu, ke ikut program Ya, dicek lebih lanjut lah Dicek lebih lanjut kayak gitu Dan, eh ya tau ya Di hari ulang tahunnya Ocah Malah aku, malah kamu yang dapet kado Iya, Alhamdulillah gitu Jadi, ya, who knows semuanya itu udah diatur mungkin ya Dan akhirnya kita ngasih tau ke orang tuanya Ocah gitu Pas lagi sahur tuh Pas lagi sahur Gimana, gimana, gimana gitu kan Terus, karena Karena berita gembira harus disampaikan Sesegera mungkin Ke orang deket terutama Akhirnya gue video call ke bokap gitu Video call Ngasih tau Ya udah Tidak Do you know what? Do you know what? In my mind ya In my mind ya Iya, itu kan dua Amil, kalau satu Makanya sih gitu ya Subhanallah, ya Allah Dia langsung ngerti Gue punya cucu nih Gue punya cucu nih Iya Minta doanya pak Iya Sehat Yang penting sehat dulu deh Dari semuanya yang penting Sehat, terawat Semuanya Rezekinya juga Dimudahkan Amin Iya semuanya lah Semuanya Diberi kekuatan Buntinya, Oca-nya, semuanya Keluarganya juga ya Amin Amin pak Oke pak Ya Shok nih Nanti ketemu Nanti ketemu Gue minta doanya Karena Oca lagi hamil Yaaay 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 Iya beneran Kado, bener kado Ya karena memang Kalau misal di Apa Usia dinikah hamilan Itu kan emang sebaiknya Kita keep dulu gitu Sampai dapet info yang jelas Dari dokter Bener-bener ada Ada konfirmasinya Nah makanya kita ngasih tau ini Cuma bener-bener ke Orang tua dulu Sama ke kakak adik dulu Gitu Yaudah Akhirnya Setelah Keluarga tau Akhirnya kita bikin appointment Sama dokter Untuk dicek lagi Untuk Apa ya Biar lebih jelas gitu Ternyata udah berapa bulan kah Usia kandungannya Terus Kita juga harus nanya Treatmentnya seperti apa Untuk menjaga gitu kan Karena Ini sebuah anugerah Harus dijaga dengan baik gitu Dan Akhirnya kita datang Ke Okjin Terus Di USG Dan ternyata pas di USG itu Di layarnya Ada Semacam titik Hitam Ya ya Lumayan Di luarnya ada putih-putih Dan ternyata Benar adanya Alhamdulillah Positif Betul ada janin Gitu Ini Sekecil sih Iya Ini gambaran aja Ya Pas Pas Masuk Situ ya Ruangannya Kayak Bukan belum pernah ya Seumur-umur gitu Kita jarang ke rumah sakit juga Iya jarang ke rumah sakit Terus pas masuk tuh Di lobby-nya Kayak banyak pasangan-pasangan muda juga Terus ada yang Ya pokoknya banyak Ada yang grendut gitu Ada yang baru juga Kayak Waduh Waduh Terus akhirnya masuk Eh tau gak Pas Pas baru masuk itu Kan sempat ditensi Dan percaya atau enggak Gue tuh umur-umur gak pernah Ditensi itu Tinggi Ya ya Oca tadi Tensinya tinggi Agak hipertensi gitu Ampe dicek dua kali Ampe disuruh tenang Kayaknya karena overwhelm ya Karena deg-degan Gak tau Deg-deg-deg-deg banget gitu It's my first time gitu kan Dan Ya Gimana ya Akhirnya Yaudah gak apa-apa gitu Akhirnya disuruh tenang Gak ajak ngobrol Dan Berserah untuk menenangkan Dengan caranya Biasanya Biasanya Gue yang overthinking Gue tuh orangnya overthinking Bahkan suka Ampe gak bisa tidur Diam gitu Gak tenang Nerves segala macem Itu Oca yang nenangin gitu kan Ya udah Tugas kita ya Sebagai pasangan saling Saling nenangin Nah tadi tuh kondisinya Oca tuh Yang lagi unstable Dan dimana gue harus bisa nenangin kan Ya gue coba tenangin Tapi dalam diri gue juga Gue juga nervous gitu Panik juga Tegang juga Cuman Ya salah satu cara untuk nenangin Oca adalah Jangan menunjukkan ke Ketegangan gue ke dia gitu Jadi Gue coba untuk stay cool Tenang gitu Coba main handphone Biar Biar ke distract Pikirannya gitu Tapi Yang tetap di samping dia lah Tetap nemenin gitu Sampai akhirnya Nama Oca dipanggil Kita masuk Ke Ruangan dokternya gitu Terus ditanya Ini anak keberapa Ini Ini Gitu Karena Mungkin di Itu udah SOPnya Ditanyakan seperti itu Tapi Ngeliat dari Umur Usia Mungkin untuk usia Oca tuh Biasanya ya Ini Umur Se-Oca itu Udah Anak keberapa Gitu kan Gitu Jadi mungkin Diliat dari usianya Oh Oca Kahanilan pertama Gitu kan Jadi Harus Tretmennya gimana Gitu Jadi Akhirnya gue dipanggil tuh Oca dulu dipanggil Ya kan Suruh tiduran Segala macem Gue diem Gue diem Bapaknya boleh Kesini Akhirnya gue masuk Terus diliatin tuh Di komputer Di monitornya Oh ini ada nih Ini ada Gitu Ini udah ada Detaknya Ada pulsenya Duk 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 Gitu Nah pas saat itu Itu gue gak bisa nahan air mata Gitu Itu gue cengeng banget Sensitive emang Kayak Seriusan nih Gitu Knowing Kata dokternya Kondisinya alhamdulillah Sehat Kondisi rahimnya Rumahnya Katanya Sehat Gak ada kista Segala macem Itu udah cukup Seneng Udah menenangkan Banget gitu Tinggal Berarti kita harus jaga kan Itu sih Kamu rasanya Tadi berdua ya Sikit Liat Iya Aku Aku gak liat muka kamu sama sekali sih Jujur disini aku fokus sama dokternya bilang Oke ini bagus Ini bagus Jadi berusaha untuk nyari tau Is there anything wrong Sekecil apapun itu Yang Yang tidak baik Harus kita tau Sedini mungkin kan Tapi ya Bersyukur banget sih Kalau semuanya tadi berjalan dengan baik Dan Nanti Next controlnya lagi Kita diminta dateng Dua minggu lagi Gitu Dari Dari Hasil Periksa yang pertama Ya Ya Cingga banget Setitik Setitik Nafas Dalam tubuhku Ya Ngerasain Segala sesuatu Dimulai dari Setitik Bener Bener Ya kita Kita minta Doanya ya Mudah-mudahan Ini dilancarkan Buat kita gitu Aku dikasih Kesehatan Kekuatan Pokoknya sampai Sampai persalinan nanti Gitu Strong Itulah tujuan video ini Kita Pingin sharing Karena ini sebuah kabar gembira Mungkin ini Untuk beberapa orang Terlalu early Untuk diberitakan Segala macem Kita tujuannya Cuman pengen Berbagi-bahagia aja Dan Minta doanya Minta Supportnya Untuk Keluarga kecil kami ini Gitu Kalau nanti Udah ada berita Baru lagi Atau sesuatu Yang bisa di update Kita pasti akan update So ya Thank you For watching Thank you Minta doanya Bye